Halo, ketemu lagi dengan Pak Yudi di Tenet Aktual seputar kita Hap Tenet Adik-adik sekalian, dalam beberapa hari ini saya terus terang kerepotan sekali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan kalian atau mungkin juga dari kalian terkait dengan berapa sih nilai untuk masuk pada PTN ini, Prodi ini Atau, Pak dengan nilai saya seperti ini, saya mengambil Prodi ini, PTN ini, kira-kira rasional atau tidak Atau, Pak kira-kira nilai saya sekian ini bisa diterima di mana Nah, saya teruskan ada kewalahan dalam menjawab Saya baru menjawab satu pertanyaan, muncul 10 pertanyaan yang lain Begitu seterusnya, sampai saya benar-benar mohon maaf kalau barangkali ada di antara kalian Yang sudah mengajukan pertanyaan, tapi belum selesai atau belum sempat saya jawab Untuk menjawab pertanyaan itu secara menyeluruh Saya akan menganalisa bagaimana sebuah perburuan tinggi negeri Itu kan sebuah perburuan tinggi negeri itu banyak sekali Prodi-nya Misalnya UGM, Saintec itu sampai ada 45 Prodi Kemudian yang Sosumnya itu 23 Prodi Nah, tentu saja jumlah yang sedemikian ini tentu butuh pemikiran tersendiri Untuk bisa memperingkatkan Nah, saya baru menyesuaikan satu persatu, nanti akan saya ulas Nah, hari ini masih UGM dulu yang akan saya bahas Bagaimana sebuah Prodi pada proporsi peringkat di UGM Ada kedokteran, ada DC, ada Nah, peringkatnya bagaimana? Berdasar peringkat itu nanti kita akan ambil min mediannya Dan di median itu akan kita taruh rata-rata UGM untuk atakan Saintec-nya Berdasar itu nanti kita akan coba buat peringkat perburuan tinggi tersebut Berdasar sebaran peminat Jadi, nanti menggunakan sebaran peminat Kita pindahkan Kemudian kita hitung Akan ketemu peringkat Prodi pada PTN Pesantutan Setelah ketemu peringkat, kita buat, kita analisa Berapa kira-kira rata-rata yang mungkin bisa diterima untuk masuk prodi tersebut Nah, nanti selanjutnya bisa juga kita akan memprediksi passing grade-nya Nah, itu yang akan saya buat Mari kita bersama-sama membahasnya melalui komputer yang sudah saya persiapkan bersama Ada dari sekalian, sebelum kita melakukan analisa diterima SBM PTN 2019 Di Universitas Gajah Mada, utamanya pada Prodi Saintec Maka sebelumnya kita buat kolom-kolom sebagai berikut Di lembar Excel Nah, pertama adalah nomor, nomor urut Kemudian kode predi Prodi Saintec Daya tampungnya Kemudian prosentase sebaran peminat tahun 2016, 2017, dan 2018 Dan rata-ratanya Jadi nanti 3 tahun ini akan kita rata-rata Kalian semua bisa membuat cara merata-rata Pakai aja autosum, kemudian average Maka akan sudah merata-rata sendiri Kemudian kita buatkan kolom Prediksi nilai diterima Pertama, rata-rata per Prodi dan Pacing Grid Kita akan mencoba memprediksi Pacing Grid pada tiap-tiap Prodi yang ada di UGM Oke, kita coba buka web SBM PTN Khususnya pada UGM Ini kita sudah dapat UGM Kita buka ini, kemudian pindahkan saja Copy paste Geologi Daya tampungnya 102 Kita pastikan di sini Kemudian kita pindahkan Analisa sebaran peminatnya Kita klik detail 551 5,51 Kita tulis saja 5,51 Kemudian Kita buka tahun berikutnya 9,12 9,12 Kemudian kita buka Tahun berikutnya 7,55 7,55 Oke Langsung menghitung sendiri rata-ratanya Ini semua Kalian nanti pindahkan semua Mulai dari Biologi Farmasi Kemudian Geografi Lingkungan Kartografi Dan kitaran jauh Dan sebagainya lengkap dengan Daya tampungnya ya Ini saya sudah Memindahkan semua Dan kita dapatkan Semacam ini Ini kita sudah memindahkan Memindahkan semuanya Mulai dari Biologi Sampai yang terakhir adalah Ilmu Aguta Aktuaria Ini sudah saya pindahkan ke Lembar Excel Nah Hasilnya adalah semacam ini Biologi Farmasi Dan seterusnya Dan terakhir adalah Ilmu Aktuaria Ada 45 ProD Di Rumpun Eksakta UGM Kalau kita bagi 2 Maka mediannya Tengah-tengahnya Akan ketemu di Peringkat 23 Nah Ini sudah kita hitung semua Ini kita jadikan median Nantinya akan menjadi Median dari Kelompok Rumpun Saintec UGM Ada dari sekalian Kita lihat disini ada rata-rata Rata-ratanya berbeda-beda Rata-rata Sebaran peminat Kita lakukan Sort Kita urutkan Kita sorting Kemudian Kita urutkan Karena ilmu Aktuaria ini masih baru Masih kosong Kita tidak ikut Sertakan dulu Nah Seperti biasa Cara men-sort data Adalah Klik data Kemudian klik sort Kemudian klik Sort by Hatch Karena kita akan Sort berdasarkan Kolom H Kemudian Smalls to Large Berarti dari yang ter-circle Yang terbesar Oke Klik OK Nah Ketahuan Ternyata Prodi Kedokteran Merupakan Prodi yang Paling rapat Tingkat persaingannya Paling tinggi Grid-nya Kalau di UGM Nah Diikuti berikutnya adalah Jisi kesehatan Di urutan kedua Teknologi informasi Urutan ketiga Teknologi arsitektur Urutan keempat Ilmu komputer Urutan kelima Dan seterusnya Terakhir adalah Ilmu industri peternakan Sementara ilmu aktuaria Kita Kesampingan lebih dahulu Ini ada yang kosong Adik-adik sekalian Ini karena Prodi Higien Higi Itu baru Ber Ini adalah tahun ketiga Ikut SPMPTN Sehingga yang tahun Sebelumnya Tahun 2016 Masih kosong Ini tetap kita kosongkan Oke Setelah ketemu Prodi Kedokteran Prodi Saintec Peringkat dari Rumpun Saintec UGM Kita Ambil Medianya Ini berarti adalah Prodi yang Rata-ratanya Sama persis Dengan rata-rata UGM Nah Berapa sih Rata-rata UGM Untuk Saintec Kita coba lihat data UGM Tahun lalu Saintec Rata-ratanya Adalah 632,79 Kita tulis saja disini 632,79 Ya Nah Setelah ketemu Mediannya Ini adalah Prodi yang Gridnya Di atas Dan ini adalah Prodi yang Gridnya Di bawah Dari rata-rata UGM Kita membuat Asumsi Bahwa Tiap Interval Tiap Prodi Ini kita Beda menjadi 2 Kita bedakan 2 poin Nah ini Saya coba Membuat Berarti ini 634,79 Nah Cukup Satu saja Kalau menggunakan Excel Akan relatif Gampang Ini jadi 632 plus 2 Ketemunya 634,79 Kemudian kita Tarik saja Ke atas Nah Ketemu Ini rata-rata Prodi Sama Yang kebawah Juga kita Tarik kebawah Ya Kita Habikkan Prodi yang terakhir Ketemu Ini adik-adik Sekalian Dengan demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Rata-rata Diterima Di kedokteran Adalah 676,79 Ini rata-rata ya Namanya rata-rata itu Bisa ke atas Bisa ke bawah Nah Bagaimana cara Menghitungnya Kalau ke atas Kita hapekan saja Karena pasti Diterima Kalau ke atas Tapi kalau ke bawah Baru kita berhitungkan Bagaimana cara Menghitungnya Kita lihat Daya tampungnya 79 Kalau separuh ke atas Separuh ke bawah Berarti Cara menghitungnya Adalah Di passing grid ini Sama dengan Rata-rata Prodi Dikurangi Daya tampung Dibagi 2 Ketemu Passing grid Dengan Separuh Daya tampung ini Ada di bawah 616,79 Kita tinggal tarik aja Di bawah Ya Ketemu Jadi sekalian Dengan demikian Kita sudah bisa Mendapatkan Pertama Peringkat Prodi Peringkat Prodi Di UGM itu Untuk Scientech Peringkat 1 Kedokteran Peringkat 2 Kisi kesehatan Peringkat 3 Teknologi informasi Peringkat 4 Arsitektur Peringkat 5 Ilmu komputer Peringkat 6 Perencanaan wilayah kota Dan Peringkat ke 7 Teknik sipil Dan seterusnya Sampai Peringkat terakhir Ilmu dan industri Pertanakan Nah Ilmu dan industri Pertanakan Scientech ini Passing gridnya Diperkirakan 523,29 Ini Passing grid Untuk ilmu Pertanakan Dalam Bentuk Prediksi Ingat Sekali lagi Prediksi Jadi Namanya Prediksi Adalah Perkiraan Kalau ditanya Kenapa Pak Kok tidak bisa Dikatakan Pasti Kalian Tentu Takkan Tahu Bahwa Untuk Mengetahui Rata-rata Mengetahui Passing grid Sekarang Ini Selama Belum Pengumuman Belum Dibuka Selama Pendaftaran Belum Ditutup Maka Katakan Pak Rektor UGM Pun Kalau ditanya Pak Passing grid Untuk Kedokteran SPMPTN Tahun Ini berapa Saya Yakin Pak Rektor Tidak akan bisa Jawab Ketua Panitia SPMPTN Pun Kalau ditanya Juga Tidak akan Menjawab Tidak akan Bisa menjawab Kenapa Karena Ini baru Akan bisa Diketahui Rata-rata Rudi Maupun Passing grid Adalah Setelah Pendaftaran SPMPTN Ditutup Kemudian Data diulah Baru Akan Diketahui Misalnya Kedokteran Yang mendaftar 2.000 orang Peringkat Atau Yang akan Didayat Tampungnya Hanya 79 Artinya Dari 2.000 Pendaftar Diambil Ranking 1 Sampai Ranking 79 Nah Nilai Ranking 79 Itu yang akan Menjadi Nilai Passing grid Nah Itu kan Berarti Beda-beda Tidak tahu Nah Baru Diketahui Setelah Pengumuman Disampaikan Nah Demikian Adik-adik sekalian Jadi Ini Semua Baik Rata-rata Prodi Maupun Passing grid Ini Dasarnya Adalah Perkiraan Perkiraannya Juga Perkiraan Bukan Perkiraan Model Mbah Dukun Memperkirakan Bukan Kita Bukan Percaya Semacam itu Tidak akan Percaya Semacam itu Kita Memperkirakan Dengan Dasar-dasar Landasan Teoritis Yang Tepat Yang Pas Yakni Pendekatan Ilmu Statistik Kemudian Juga Dengan Data Yang Palit Data Tentang Rata-rata UGM Diterima Di UGM Saintec Tahun Lalu Ini menjadi Rata-rata Ini Dibinginkan oleh Panitia SBM Tahun Lalu Dan Itu Menjadi Acuan Untuk Kita Membuat Perhitungan Perhitungan Di Sini Nah Ini Silahkan Kalian Nanti Apa Di Pause Screen Kalau Mau Lihat Di Pause Nah Nanti Akan Kelihatan Prodi Prodi UGM Untuk Saintec Rata-rata Prodinya Segitu Sebelah Kiri Yang Kuning Dan Pacing Grid Sebelah Kiri Yang Kanan Sebelah Kanan Yang Kuning Ini Bisa Menjadi Acuan Artinya Apalagi Artinya Kalau Kalian Ingin Mendaftar Pada Ilmu Tanah Nilai Kalian Katakan Hanya 600 Maka Kemungkinan Besar Tidak Diterima Nah Kalian Butuh Nilai Tapi Ini Masih Rata-rata Kalau Kalian Yakin Bahwa Kalian Memungkinkan Dengan Nilai 600 Bisa Diterima Di Ilmu Tanah Silahkan Dikkat Jangan Terpengaruh Oleh Analisa Ini Jadi Ini Hanya Sebagai Bentuk Pemikiran Bentuk Analisa Bentuk Prediksi Bentuk Kemungkinan Kemungkinan Yang kita Perhitungkan Berdasar Pendekatan Statistik Nah Ini Barangkali Untuk Yang Scientech Pun Demikian Untuk Yang IPS IPS Sudah Saya Buat Dari Sekalian Ilmu Ekonomi Kita Lihat Disini Source Home Kita Klik Source Home Ekonomi Daya Tampung 41 Kita Lihat Disini Ekonomi Daya Tampung 41 Kemudian Sebaran Peminat Kita Klik Detail Kita Lihat Sebaran Peminat Tahun 2016 2,62 Kita Lihat 2,62 Tahun Berikutnya 3,31 Kita Lihat 3,31 Tahun Berikutnya 3,28 3,28 Kemudian Sudah Terhitung Rata-ratanya Dari Ilmu Ekonomi Sampai Dengan Yang Terakhir Ilmu Pariwisata Ini Sudah Kita Ketahui Semua Selanjutnya Sama Ini Jumlahnya 23 Berarti Nanti Medianya Ada Di Rengkeng 12 Artinya Apa 11 Kebawah 11 Keatas Ini Menjadi Medianya Selanjutnya Kita Lakukan Sort Berdasarkan Rata-rata Nah Taranya Sama Seperti Klik Sort Kemudian Klik Hatch Column Hatch Sort By Column Hatch Kemudian Ini Sudah Benar Small Is Largit Largit Maaf Bahasa Saya Berantakan Klik Nah Ketahuan Ternyata Ilmu Pariwisata Dengan Daya Tahun 23 Dengan Prosentase Seberan Peminat Rata-rata 1,1 Merupakan Prodi Yang Paling Sulit Tingkat Persaingannya Yakni Sebesar 1,1% Nah Ini Diikuti Peringkat Kedua Paling Sulit Masuk Sosum Ilmu Komunikasi Peringkat Ketiga Adalah Ilmu Hubungan Internasional Kemudian Management Sastra Inggris Menduduki Peringkat Bahasa Dan Kebudayaan Korea Akutansi Menduduki Peringkat Yang Berikutnya Dan Seterusnya Sampai Yang Terakhir Adalah Prodi Filsafat Dengan Daya Tampung 68 Dan Rata-rata Prosentase Sebaran Peminat 8,47 Tadi Kita Sudah Melihat Kalau 23 Prodi Di Rumpun Sosum Maka Medianya Ada Di Peringkat 12 Nah Ini Rata-ratanya Tadi Diketahui Rata-rata Prodi Bisa Dilihat Dari Data Tahun Lalu Untuk UGM Yakni 648,08 Kita Tinggal Pindahkan Saja 648,08 648,08 Sama Seperti Yang Scientech Tadi Kita Tambahkan 2 Menjadi 650,08 Kalau Sudah Ketemu Kayak Gini Tinggal Ditarik Saja Tab Nah Ketahuan Rata-rata Diterima Di Pariwisata Adalah 670 Yang Kebawah Juga Tinggal Kita Tarik Saja Nah Ketahuan Untuk Diterima Di Filsafat Rata-ratanya Adalah 6,26 08 Sekarang Tinggal Kita Masukkan Passing Dari Prodi Pariwisata Caranya Sama Seperti Tadi Sama Dengan Rata-rata Prodi Dikurangi 23 Dibagi 2 Ketemunya Nah Passing Grid Dari Pariwisata Diprediksi Nantinya Adalah 6,58 058 Jadi Kalau nilai Kalian Kurang dari Ini Coba Berpikir 2 atau 3 kali Untuk Memilih Prodi Pariwisata Kita tarik saja Sampai ke Yang Terakhir Nah Artinya Kalau kalian Pengen Mendaftar Di Filsafat UGM Nilai Kalian Jangan Sampai Kurang Dari 592 08 Jadi Sekalian Itu Barangkali Prediksi Berdasar Sebaran Peminat Nah Kalian Bisa Melihat Dimana Prodi-prodi Di UGM Yang Paling Favorit Paling Tingkat Saingannya Paling Tinggi Ada Dari Barisata Adanya Adanya Sekalian Sekali lagi Saya tekankan Bahwa Semua ini Adalah Prediksi Adalah Analisa Adalah Perkiraan Yang Tidak Menjamin 100% Kebenarannya Jadi Kembali Kepada Diri Kalian Masing Kalau Semisal Nilai Kalian Kurang Dari Ini Katakan 600 Tapi Pengen Ke Pariwisata Pengen Daftar Pariwisata Silahkan Kami Tidak Akan Melarang Kami Hanya Memberi Gambaran Semacam Itu Sekali Lagi Ini Bukan Nilai Mati Ini Adalah Angka Angka Prediksi Untuk Kalian Menjadi Rambu-rambu Perkiraan Perkiraan Bisa Diterimanya Di UGM Khususnya Di Rumpun Soksu Demikian Ada yang bisa Sampaikan Harapan Saya Apa yang Saya Sampaikan Memberi Manfaat Dalam Kalian Memprediksi Kira-kira Capaian Nilai Saya Bisa Bisa Untuk Diterima Di Perguruan Tinggi Mana Bro Dimana Nah Sebelum Kita Akhiri Saya Ingat Kembali Bagi Yang Belum Subbed Tolong Subbed Di Bawah Ini Klik Lonseng Beri Tanda Like Itu Akan Terima Kasih Perhatiannya Mohon Maaf Jika Ada Terkurangnya Bila Itofik Wadidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh